Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Al-Kisah Pernikahan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan dianjurkan dalam syariat Islam Sudah sewajarnya seseorang melaksanakannya dengan kemeriahan dan keistimewaan Bagi orang Banjar khususnya di Banwa asalnya Kalimantan Selatan, penghormatan terhadap wanita sangatlah besar Maka dari itu jika ingin meminang gadis Banjar harus mampu menyanggupi jujuran atau maskawin Yang diinginkan keluarga dari pihak wanita Setiap acara demi acara juga banyak dilaksanakan di kediaman pemelai wanita Inilah acara demi acara yang akan diulas Banjar Al-Kisah sebelum naik ke Pelamina dalam pernikahan Banjar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berasal dari kata suluh yang merupakan prosesi pencarian informasi mengenai gadis yang diinginkan Hal ini dilakukan secara diam-diam oleh pihak pria Pada masa lalu perkawinan sudah biasa atas dasar perjodohan atau pilihan orang tua Sehingga tradisi semacam ini merupakan keharusan Biasanya dilanjutkan dengan batas akun yaitu pencarian informasi secara terbuka melalui kedua pihak keluarga Dengan tujuan meyakinkan prihal asal-usul keluarga, kemampuan ekonomi, dan lain-lain Selanjutnya ialah Badatang Acara meminang secara resmi oleh keluarga calon pemulai pria terhadap calon pemulai wanita Secara tradisional, dalam acara ini terjadi dialog dengan bahasa Banjar Serta diisi dengan berbalas pantun antara dua keluarga Apabila lamaran diterima, kemudian ditetapkan beberapa kesepakatan antara lain mengenai besarnya jujuran atau maskawin Hari mengantarkan maskawin, serta menetapkan hari perkawinan Selanjutnya, meantar jujuran atau meantar patalian Ini adalah sebagai pengikat atau bukti telah bertunangan Calon pemulai pria harus memberikan jujuran atau patalian atau oleh-oleh kepada calon pemulai wanita Benda-benda patalian diantaranya merupa seperangkat busana, seperangkat perlengkapan tatarias, wangi-wangian, perlengkapan kamar tidur, perhiasan, dan jumlah uang Meantar patalian ini dilakukan oleh rombongan yang terdiri biasanya dari ibu-ibu sebanyak 10, bahkan mungkin sampai 20 orang Dan biasanya diterima dengan upacara sederhana Kesempatan ini digunakan oleh keluarga untuk mengumumkan kepada para tamu tentang hubungan calon pengantin yang disebut balarangan atau bertunangan Dalam acara tersebut, kedua calon pengantin harus dihadirkan Selanjutnya, Bapingit Merupakan salah satu tahap yang harus dilewati oleh seorang gadis menjelang hari pernikahannya Intinya, calon pengantin wanita dikurung selama seminggu dengan maksud untuk menghadirkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Sesuai perkembangan masa, acara Bapingit kini semakin dipersingkat antara 2-3 hari saja Pada masa Bapingit, calon pemulai wanita tidak diperkenankan dikunjungi oleh calon pemulai pria atau pemuda lainnya Selama masa Bapingit, calon pengantin wanita benar-benar harus mempersiapkan lahir dan batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga Kegiatan yang dilakukan dalam masa Bapingit adalah Pertama, Batamat Al-Quran Karena mayoritas suku Banjar beragama Islam Maka ketaatan calon pemulai wanita dalam menjalankan ibadahnya akan diuji Melalui prosesi Batamat Al-Quran Yakni menamatkan pembacaan kitab suci Al-Quran Yang disaksikan oleh guru mengaji dan kaum kerabat Bakasi dan batimu Inilah saat intensif melakukan perawatan dan pembersihan diri calon pemulai wanita Agar terlihat cantik dan segar Sesuai tradisi, ritual perawatan menggunakan ramuan khusus berupa kasai Yakni semacam cairan pembersih dari beras ketan yang telah dikoreng kering secara berulang-ulang Selain itu, calon pengantin melakukan ritual mandi uap air wawangian Dalam istilah banjar disebut batimung Agar pada hari pernikahan tubuh menjadi bersih dan tidak banyak mengeluarkan keringat Seterusnya yang ketiga ialah papacar atau bayinai Ritual penghias kuku dengan pacar atau inai yang ditumbuk halus Sehingga meninggalkan warna merah Yang keempat ialah badudus atau bemandi-mandi Merupakan prosesi mandi menyucikan diri calon pengantin Menggunakan air dicampur bunga-bunga dan air jeruk Dilengkapi dengan mayang dan air kelapa gading Prosesi badudus ini dilakukan selepas bapingit Dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan Ritual tersebut bisa dijalankan serentak oleh kedua calon pengantin Atau di rumahnya masing-masing Untuk kemandikan dipilih lima atau tujuh orang wanita tua dari keluarga terdekat Rangkaian prosesi ini diwarnai dengan detail perlengkapan dan dekorasi berwarna kuning Antara lain padalah langitan berupa kain kuning yang direntangkan pada bagian atas lokasi berlangsungnya prosesi Bagi masyarakat banjar Warna kuning selain merupakan warna yang memiliki arti kebesaran dan keleluhuran Juga dipercaya bisa menjadi alat untuk melindungi dari pengaruh roh jahat Dengan demikian calon pengantin juga memakai sarung warna kuning Saat melakukan ritual badudus untuk melindungi dari hal-hal buruk yang tak diinginkan Acara adat badudus juga disertai oleh perlengkapan yang syarat akan makna Acara badudus ini diakhiri dengan pembacaan doa selamat dan batamat Al-Quran Bagi calon pembelai wanita maupun pembelai pria Kulit putih bersih merah di pipimu Dia Aisyah putri Abu Bakar Istri Rasulullah Sungguh sip Nabi mencintamu Hingga Nabi minum di bekas kebirmu Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi Dengan badinda kau pernah main lari-lari Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah Sampai jumpa di video selanjutnya